Pemasuki awal tahun 2019 jajaran pemerintah kota Palembang kian konsisten dalam pelaksanaan program Safari Subuh sebagai salah satu upaya mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023 Kali ini wali kota Palembang beserta jajaran pejabat teknis pemerintah kota Palembang laksanakan Safari Subuh dengan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al-Hijrah Jalan Rustini Sukamaju kecamatan Sako Dalam sambutannya wali kota Palembang Harno Joyo mengatakan agar semua pengurus masjid yang ada di Palembang tidak hanya mengumpulkan dana dalam upaya pembangunan masjid saja Melainkan juga pada tahun 2019 ini para pengurus masjid maupun musola juga dapat memprogramkan dana khas masjid yang ada untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya anak yatim yang ada di sekitar lingkungan masjid maupun musola setiap satu bulan satu kali Pada kegiatan ini pemerintah kota Palembang juga kembali memberikan dana bantuan kepada pengurus masjid serta sumbangan kepada beberapa perwakilan anak yatim di kawasan ini Tim Liputan Sriwijaya TV